Berikutnya Menko PMK yang atau Muhajir Effendi saudara akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama membahas masa depan Santri Ponpes Al-Zaitun. Pembahasan soal masa depan Santri Al-Zaitun segera dilakukan beriringan dengan proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran pidana yang saat ini dilakukan di Kemenko Polhukam bersama Kementerian Agama. Aspek pendidikan juga jadi sorotan penting bagi para santri. Tapi di sana itu ada, saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren, namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan Kementerian terkait, terutama Kementerian Agama yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Interim, Menteri Agama karena Pak Menteri sedang melaksanakan haji, maka dalam waktu secepatnya akan saya koordinasikan.